Abdullah Gimnastiar atau lebih dikenal A.A. Gim mengajukan gugatan cerai kepada istrinya Ninih Mutmainah atau Teh Ninih. Gugatan cerai secara talak tersebut masuk ke pengadilan agama kota Bandung awal Maret lalu, namun A.A. Gim tidak bisa menghadiri sidang pertama Rabu lalu. Sidang pun terpaksa ditunda dua pekan mendatang. Kabar gugatan perceraian Abdullah Gimnastiar dengan Ninih Mutmainah ini tertera pada agenda sidang di pengadilan agama kota Bandung Rabu kemarin. Namun rencana digelarnya sidang pertama tersebut terpaksa diundur karena pihak penggugat tidak hadir ke persidangan. Pihak pengadilan agama membenarkan adanya berkas perkara perceraian suami istri ini setelah adanya gugatan dari A.A. Gim terhadap Teh Ninih awal Maret lalu. Namun sesuai dengan aturan pengadilan agama, sebelum digelarnya persidangan, kedua belah pihak diwajibkan untuk hadir dan mengikuti mediasi. Gugatan cerai yang diajukan oleh A.A. Gim terhadap istri pertamanya tersebut, namun saat ini A.A. Gim sedang berada di luar negeri sehingga tidak bisa hadir. Dikatakan oleh kuasa hukumnya bahwa A.A. Gim dan Teh Ninih sudah pisah ranjang. Ini cerai talaknya. Nah, juga cerai talak, talak satu, roji yang kedua. Jadi, yang kedua ini ya, apakah dari pihak Teh Ninih yang memang menerima atau tidak, kita tidak tahu nanti ada kuasa atau yang lainnya. Kabar perceraian A.A. Gim dengan Teh Ninih ini ternyata bukan yang pertama kali. Sebelumnya, pada 2011 lalu Teh Ninih sempat menggugat A.A. Gim dengan alasan tidak mau dipoligami, namun mereka berhasil rujuk kembali. Dan kali ini A.A. Gim lah yang menggugat Teh Ninih yang merupakan istri pertamanya. Rencananya sidang akan kembali digelar pada 31 Maret mendatang. Tony Oktora, Bandung